Intro The Blues ditahan imbang di pertandingan pertama Potter sebagai pelatih Chelsea Chelsea tetap tanpa kemenangan di Liga Champions musim ini Setelah ditahan imbang satu-satu di kandang sendiri melawan Salzburg Dalam pertandingan pertama Graham Potter sebagai pelatih kepala The Blues mengalami kekalahan mengejutkan 1-0 di Dinamo Zagreb Dalam pertandingan pembuka grup M reka pekan lalu Dengan itu terbukti menjadi pertandingan terakhir Thomas Tuchel yang bertanggung jawab Masa jabatan Potter tampak seperti memulai dengan kemenangan melawan Salzburg Ketika Rahim Sterling membuka skor dari tembakan pertama tepat sasaran Chelsea di awal babak kedua Namun Salzburg yang juga menahan Milan pekan lalu dan kini tak terkalahkan Dalam 9 pertandingan di semua kompetisi Membalas melalui Noah Okafor pada menit ke-75 yang membuat Potter dan para pemainnya frustrasi Chelsea mendominasi 45 menit pertama pada pertemuan pertama antara kedua tim Tetapi Pierre Emerich Abemyang dan Mason Mount gagal memanfaatkan peluang terbaik mereka Tuan rumah dibuat ketakutan sesaat sebelum turun minum Ketika Benjamin Seskol memaksa ke Pak Ariza Balaga melakukan penyelamatan rendah dari satu-satunya upaya Salzburg di babak pertama Potter memilih untuk tidak melakukan perubahan saat jeda dan mendapat hadiah pada menit ke-48 Saat umpan Mount diteruskan ke Sterling yang melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan bawah gawang Chelsea tidak mampu mendorong dari gol terobosan itu Dan Okafor melewati kepala untuk menyamakan kedudukan setelah Thiago Silva gagal memotong bahaya sebelum penyeberangan Junior Adamu Tidak ada awal yang ajaib untuk Potter Potter memiliki 6 hari untuk mempersiapkan pertandingan ini Setelah penundaan perjalanan Sabtu lalu ke Fulham dan memilih untuk bermain-main dengan formasi dengan menggunakan hybrid 3-5-2 Bertentangan dengan 4-3-3 yang biasanya digunakan Chelsea Chelsea mungkin mendominasi penguasaan bola Menyelesaikan dengan 72 persen penguasaan bola Tetapi hanya 4 dari 17 tembakan tepat sasaran dan mereka memberi Salzburg penyamat kedudukan The Bulls berada di posisi terbawah grup E setelah 2 putaran pertandingan dan tertinggal 3 poin dari pemimpin kelas main Milan Yang kini mereka hadapi di kandang dan tandang Serangan Sterling serba guna sebagai bagian dari perubahan formasi potar Pindah ke sesuatu yang dekat dengan sistem yang biasa ia gunakan di Brighton & Hoff Abion Sterling ditugaskan untuk bermain sebagai backside kiri Pemain depan Inggris itu mencetak gol Membuat era potar bangkit Dan berjalan dengan tendangan yang membawanya ke 250 keterlibatan gol karir klub di semua kompetisi Dengan rincian 158 gol dan 92 asis Salzburg mendapat untung dari Silva yang ceroboh meski tidak dalam performa terbaiknya Chelsea terlihat cukup nyaman saat memimpin hingga beberapa pertahanan buruk dari Silva Membuat Adamu melakukan tee-up untuk Okafor untuk menyamakan kedudukan Penyerang Salzburg Okafor kini telah mencetak 5 gol dalam 6 penampilan terakhirnya di Liga Champions Hanya Erling Haaland yang mencetak lebih banyak untuk Salzburg dalam kompetisi tersebut yakni 8 gol Fakta Chelsea gagal memenangkan kedua dari dua pertandingan pembukaan mereka di Liga Champions Hanya untuk kedua kalinya Dan yang pertama sejak 1999 hingga 2000 Potter menjadi manajer Inggris ke-8 yang memimpin tim di Liga Champions Dan yang ke-6 dari 8 yang gagal memenangkan pertandingan pertamanya di Liga Champions Potter gagal memenangkan pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih tim untuk pertama kalinya Dalam karir manajerialnya Setelah memenangkan pertandingan pertamanya sebagai manajer masing-masing Ostersunds Swansea City dan Brighton & Hof Abion Sterling mencetak gol ke-25 di Liga Champions Sekarang menjadi pemain Inggris terbanyak kedua Di belakang Wayne Rooney, 30 gol Berikutnya pertemuan Chelsea di Liga Inggris dengan Liverpool telah ditunda Sehingga mereka harus menunggu lama sebelum menghadapi Crystal Palace Salzburg akan menjamu rapid Vienna di Bundesliga Austria pada minggu besok